Intro Kita langsung ke Mbak Putri Mbak Putri, apakah ada upaya dari pihak kosa hukum dan juga keluarga Vina untuk kembali menghubungi Linda nih, teman dekatnya yang kemudian kemungkinan mengenali sosok Egi Iya Mas, kalau perihal Linda saya sih mendapat informasi itu ada dia dan mungkin saatnya nanti dia akan keluar gitu Mas kami juga pasti akan mengkonfirmasi terlebih dahulu, kami juga akan mencoba menghubungi Linda dan Insya Allah Linda siap untuk bertemu tapi untuk saat ini memang Linda belum bisa gitu Mas, karena mungkin yang kami lihat banyak hujatan-hujatan netizen tersebut ya, sehingga dia seperti merasa terganggu juga gitu jadi kami nanti pasti akan bertemu dengan Linda gitu, kami sedang mengatur jadwal aja Mas kalau dari kuasa hukum korban atau Vina ini Mbak Putri tau gak kan kabarnya dibilang ada 3 DP, kabarnya dibilang ada 4 DPO, terus kemudian menjadi 3 satunya lagi ini dari kuasa hukum tau gak Mbak siapa? siapa dan kenapa iya, jadi saya iya, jadi gini Mbak kemarin itu kan saya komunikasi dengan kuasa hukum tersangka Pak Jogi ya eh Pak Jodi, Pak Jodi nah Pak Jodi menyampaikan bercerita sedikit dengan saya bahwa sebenarnya di dalam BAP itu tertulis, tertuang ada 4 orang nama yang belum tertangkap kalau tidak salah itu namanya Andre, Andika, Andi, dan Dhani kalau gak salah itu ya 4 orang itu Mbak eh enggak, Pegi, Pegi Pegi, Andika, Andre, dan Andika nah makanya disini kami nih masih bertanya apakah nama Andi dengan Andika itu satu orang atau beda orang gitu Mbak nah ini yang belum belum kami bisa mendapatkan jawabannya baik dari Pak Jogi juga belum bisa mengatakan kenapa kemudian dari kepolisian juga kami belum bisa komunikasi sama sekali Mbak baik, baik Mbak Putri saya mau ke Pak Wahyu Pak Wahyu kalau melihat keterangan dari terpidana ini kan katanya tidak mengenal 3 DPO begitu ya waktu itu mengatakan seperti itu kalau semua terdakwa mencabut semua keterangan terhadap 3 DPO ini atau 3 tersangka lain ini akan juga gak sih mempengaruhi pengungkapan dari kasus ini dalam arti jangan sampai jalan buntu lagi begitu Pak tentu ini PR besar untuk Polri ya inilah akibatnya kalau ketika kasus itu berjalan kemudian di tengah jalan tidak diurusi dengan serius karena menurut saya ketika sudah ada penolak pencabutan PHP ketika di pengadilan tetapi hakim tetap berkeyakinan bersalah dan memberikan ponis kan harusnya kan polisi tanggap kalau ada DPO sampai sekarang ini kan DPO baru berjalan tapi registrasinya maka dengan audit tadi kita cek apakah betul DPO ini dulu terregistrasi apakah betul dulu itu ada langkah-langkah setelah mereka mencabut PHP ini kan masih simpang-sikur semua sehingga kemudian muncullah spekulasi-spekulasi komentar-komentar yang membuat semakin rumit menurut kami kalau dilakukan investigasi kalau dilakukan audit sorry kalau dilakukan audit investigasi kemudian dicek sejak awal lalu kemudian ditambah dikrojek dengan perkembangan informasi terbaru saya kira akan lebih mudah sehingga ketika kemarin mengumumkan PG ditangkap kami pun juga agak ragu-ragu mengapa terlalu cepat kalau memang belum yakin ya sebaiknya tidak usah ini persoalan besar kalau nanti memang keliru lagi moga-moga saja tidak keliru moga-moga saja tapi kalau keliru lagi nanti akan jadi masalah baru lagi sehingga menurut saya apa kasus ini menjadi menarik kan karena viral saya berkali-kali dalam beberapa media mengingatkan era 2016 dan 2024 itu berbeda waktu itu yang namanya medsos itu belum se semeriah sekarang ini sekarang ini kegagung pita bisa sudah tidak bisa dihindari sehingga situasi ini polisi sudah tidak bisa lagi main-main artinya kalau memang ada kasus sekali lagi tuntaskan jangan sampai pending-pending ini berbahaya baik Pak Wahyu kalau misalnya memang ada audit investigasi yang mungkin sudah dilakukan tentunya akan ada konsekuensi hukum untuk penyidik-penyidik sebelumnya yang kemungkinan ditemukan ada kesalahan misalnya oh ya 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 tentu saja tentu saja kalau dalam audit misalkan ini kita gak tahu kan kan belum-belum belum-belum hasilnya dan belum dilakukan belum dilakukan kami baru baru menyarankan kalau misalkan disana misalkan penyidik asal membuat BAP sebagainya nanti kan ketemu kita belum-belum tahu bagaimana hasilnya karena memang belum dilakukan saran kami kalau itu dilakukan maka apakah penyidik itu sudah sesuai dengan ketentuan apakah penyidik itu melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan apakah penyidik itu jujur dan sebagainya akan terbuka semua mas ya baik saya mau ke Pak Kudri Pak Kudri kalau melihat ini kan sebenarnya tadi bukan kasusnya yang dalam arti yang belum tuntas begitu ya apakah kalau melihat kasus dari di BAP pertama dari yang di yang ditangkap masyarakat kan ada pemerkosaan disitu ada pembunuhan disitu ada penganian juga ini harus semuanya kah diusut tuntas dalam arti kan terpidana ini kan tidak ada yang dikenakan pasal pemperkosaan Pak Kudri iya ini saya kira harus akumulatif harus bersamaan karena kan di visumnya itu sendiri sudah ditemukan sperma di tubuhnya korban tapi faktanya tidak tidak dilakukan bersamaan nah ini jadi pertanyaan kenapa itu tidak dipersangkakan kepada ini gitu ya nah mungkin saja karena pelaku ini dia tidak melakukan kekerasan seksual jadi dia cuma melakukan penganian misal saja ya jadi kan artinya ini masih ada PR yang tertinggal itu satu nah jadi tapi sebelum kesana saya mau menanyakan penangkapan PG ini sekarang statusnya dia apa sebagai tersangka apa arah orang yang didengar keterangannya ya kan ini kan karena hebatnya awak media ini oh jadi polisi udah ditekan publik awak medianya canggih sehingga polisinya baru ini pak itu siapa tuh pak akhirnya dikasih sehingga seolah-olah itu memang si PG sebenarnya belum mungkin aja dia baru dia dengar kamu ini siapa karena kan polisi ini kan sekarang sangat hati-hati jangan sampai salah jalan lagi seperti yang kayak dulu gitu ya nah jadi kalau memang sudah statusnya dia tersangka artinya dia confirm sudah ada bukti adalah bukti yang menunjukkan itu ya tapi ini kan mungkin saja baru ini nah kalau memang sudah menjadi tersangka ya menurut ketentuan hukumnya ya dia wajib didampingi kuasa hukum kalau ini sudah tahap penyelidikan tapi kalau masih penyelidikan gak wajib nah andai kata ya siang tersangkanya tidak mampu menggunakan jasa pengacara maka negara menurut undang-undang baik KUHAP maupun undang-undang bantuan hukum ya itu wajib menyediakan nah saya kira dalam situasi seperti ini kita minta pengecara-pengecara top memberikan volunteer oke ya volunteer tapi ya bukan ini kan semua orang dianggap tidak bersalah tapi ini juga demi menegakkan hukum yang sebenarnya jadi jadi pengacara ini yang mempunyai fungsi pertama-tama supaya kepentingan hukum tersangka itu jangan dirugikan jangan terjadi ada kekerasan lagi dan untuk mengukum sebenarnya jangan-jangan dia ini kan cuma orang yang disuruh betul jadi orang yang 8 orang ini bilang dia aja dia aja dia padahal bukan ya kan di kambing hitam jadi ini kan kita perlu siapa sih sebenarnya the real aktornya ini siapa ya ini kan masyarakat yang ini yang ingin tahu gitu ya jadi dalam kasus ini juga kalau betul ada salah salah di hukum ini kan kepentingan orang yang salah di hukum ini harus direhabilitasi ya kan ini karena kan misalnya si Saka misalnya dan ini semuanya berpulang kepada polisi memang ini sistem peradilan pidana bukan semata-mata hanya di polisi yang kita pertanyakan kenapa kejaksaan itu bisa menyatakan lengkap P21 kalau ya kan polisi itu kan melimpahkan berkasnya ke kejaksaan kejaksaan itu akan meneliti apa betul unsur-unsur pidadanya sudah ada oh pelakunya sudah betul gak alat buktinya cukup apa tidak nah kalau kita dengar keterangannya pada saat hukumnya Saka bahwa surat dawaannya itu bahwa korban meninggal karena ada tusukan berbeda dengan visum dengan visum nah ini kok bisa kejadian gitu kemudian pertanyaannya kok hakim bisa mempercayai karena kan pemeriksaan yang sebenarnya itu bukan di kepolisian bukan di kejaksaan pemeriksaan untuk menghukum orang itu adalah pemeriksaan di muka sidak jadi karena ini perkara pidana maksudnya polisi bukan bersikap formalitas dia secara material dibuktiin jadi ini ada satu rangkaian yang harus dituntaskan terima kasih banyak Pak Kudri kemudian Pak Wahyu dan juga Pak Putri sudah hadir pada pagi hari ini sehat selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat pagi selamat pagi